Melihat tindakan pangtong, mata Lu Xiao dan yang lainnya berbinar. Metode pangtong tidak diragukan lagi bagus, selama tangannya tidak menyentuh kunci secara langsung, seharusnya tidak ada masalah. Sedangkan Yekai, dia menyesalinya tanpa henti. Mengapa dia begitu bodoh? Kenyataannya, dia tidak dapat disalahkan, lagi pula, tidak ada yang dapat menduga bahwa kunci itu ternyata memiliki sifat iblis, mampu menyerap esensi darah. Ketika pangtong memegang kunci, dia sengaja berhenti untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Pada saat ini, semua orang melihat tangannya, hati mereka tidak dapat menahan kegembiraan, mereka ingin tahu apakah sesuatu yang aneh akan terjadi. Bagaimanapun, metode pangtong hanya bersifat teoritis dan belum diverifikasi, dan mereka tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Berdiri di sana, pangtong menunggu sejenak, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang aneh terjadi, dan dia merasa lega. Sepertinya tebakannya benar, selama dia tidak bersentuhan langsung dengan mereka, tidak akan ada masalah. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum, pangtong sangat bangga, dan sekarang kunci itu akhirnya mendarat di tangannya. Sambil memegang kunci itu, pangtong berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkannya, menggunakan energi spiritual untuk melilit kunci itu. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar menahan nafas dan menahan nafas, bersiap untuk bergerak kapan saja. Namun, tepat saat pangtong merasa senang dengan dirinya sendiri, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah kekuatan dahsyat melewati kunci itu dan menghisapnya seperti lubang hitam. Tidak bagus, wajah pangtong berubah, tanpa ragu-ragu, dia segera melepaskan kunci itu, dan ingin pergi. Namun, kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada yang pernah dihadapi Yekai sebelumnya. Kekuatan hisap yang mengerikan itu telah menghisapnya dengan kuat, mencegahnya melarikan diri. Ah, pangtong menjerit kesakitan saat gelombang demi gelombang energi darah menyembur keluar dan mengalir ke dalam kunci itu. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, kunci itu terlalu tirani, bahkan dapat menyerap esensi darah. Pangtong terus menjerit dengan sedih. Hisapan dari kunci itu terlalu mengerikan, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera tersedot kering dan berubah menjadi mayat. Pangtong, lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, kau akan mati. Lu Xiao berteriak. Kau pikir aku tidak mau. Benda ini menahanku dan aku tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Karena sejumlah besar esensi darah yang telah keluar, tubuh pangtong telah menjadi layu. Jika ia tidak memikirkan cara untuk mengatasinya, ia akan segera tersedot kering. Lu Xiao melihatnya dan tahu bahwa jika dia tidak menolong pangtong sekarang, dia akan segera mati. Tepat saat dia hendak bertindak dan menolong pangtong keluar dari kesulitannya, tiba-tiba terdengar tawa liar dari kunci itu. Hahaha, darah, bau darah, sangat murni dan indah. Semua orang terkejut saat melihat kunci itu dengan kaget. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur, bahkan Lu Xiao. Apa ini? Kemudian, cahaya berdarah keluar dari kunci itu. Cahaya berdarah ini sangat kuat. Seperti matahari berdarah, menyilaukan dan sangat menyilaukan. Itu adalah Blood Demon, Blood Demon menempel pada kunci ini. Akhirnya, seseorang mengenalinya dan ekspresi semua orang berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada Blood Demon yang tersembunyi di dalam kunci itu. Dengan munculnya cahaya merah tua, kekuatan yang kuat dilepaskan dari kunci itu. Itu sangat mengerikan, seolah-olah iblis yang telah disegel selama puluhan juta tahun telah lepas dari segelnya. Pang Tong terus berteriak dengan sedih, tetapi tidak ada seorang pun yang menolongnya lagi. Bahkan Lu Xiao menyembunyikan Blood Demon di kunci itu. Terlebih lagi, kekuatan Blood Demon ini sangat mengerikan, bahkan orang seperti Pang Tong bukanlah lawannya. Jika dia maju, dia tidak akan menjadi lawannya, dan hubungan antara dia dan Pang Tong, hanyalah hubungan seorang teman, tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawanya demi dia. Jika bahkan Lu Xiao tidak bersedia menolong, maka yang lainnya bahkan lebih tidak bersedia. Dengan kematian Pang Tong, mereka akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit untuk dilawan. Sedangkan untuk orang-orang di luar, mereka bahkan lebih mustahil. Tidak hanya mustahil untuk menolong, Pang Tong bahkan bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Pang Tong adalah orang yang akan membunuh tanpa berkedip, dia tidak akan pernah peduli apakah orang membunuh orang atau tidak. Perlahan, suara Pang Tong menjadi semakin lembut, menghilang, benar-benar sekarat. Saat dia diam-diam menyaksikan semua ini, Wu Chen diam-diam mendesah dalam hatinya. Sebenarnya, dia benar-benar dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Menghadapi daya hisap Blood Demon, dia hanya perlu sedikit lebih tegas dan memotong lengan kanannya. Dengan begitu, meskipun dia akan kehilangan lengan kanannya, dia akan mampu menyelamatkan hidupnya sendiri. Tentu saja, jika dia cukup populer, orang lain akan membantunya. Paling tidak, itu akan memungkinkannya untuk melewati kesulitan saat ini dan tidak dihisap kering oleh Blood Demon. Namun sayangnya, dia tidak memiliki semua ini. Hahaha, hahaha. Pada saat ini, tawa gila terdengar dari kunci. Kemudian, semua orang melihat sosok merah darah muncul dari kunci dan melayang di udara. Blood Demon tingkat 4, Lu Xiao, Qian Tang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Dilihat dari kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Blood Demon, itu pasti Blood Demon tingkat 4, dan itu bahkan bukan Blood Demon tingkat 4 biasa. Meskipun Blood Demon tingkat 4 yang normal memiliki kecerdasan, mereka jelas tidak mampu berbicara. Fakta bahwa Blood Demon tingkat 4 ini dapat berbicara membuktikan bahwa kecerdasannya sangat tinggi, dan untuk Blood Demon yang cerdas, kekuatan yang sesuai juga sangat mengerikan. Blood Demon memandang Wu Chen dan yang lainnya, dan menyeringai, memperlihatkan senyum haus darah. Tidak pernah menyangka bahwa begitu dia keluar, dia akan menemukan begitu banyak hidangan lezat. Namun, anak-anak muda ini sedikit kuat dan memiliki sedikit ide. Mereka tidak mudah dihadapi, dan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang di luar. Kekuatan mereka tidak sekuat itu, dan jumlah mereka banyak, membuatnya sangat mudah untuk menyerap mereka. Hidangan lezat, tubuh sejati ada di sini. Sosok Blood Demon itu berkelebat, berubah menjadi sinar cahaya darah, dan menerkam keluar, melesat keluar. Melihat itu, Lu Xiao dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Kekuatan Blood Demon ini terlalu kuat, jika mereka ingin menghadapinya, itu akan sangat sulit, tetapi untungnya. Iblis darah ada di sini, lari. Melihat iblis darah berlari keluar, orang-orang di luar semua terkejut dan ketakutan. Mereka segera berhamburan dan berlari, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Namun, iblis darah adalah orang yang haus darah, dan tidak memiliki sedikitpun emosi. Di dalam hati mereka, selain meminum darah, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengarnya. Bam! Jika iblis darah ingin keluar, boneka rune ini tentu saja tidak akan mengizinkannya. Mengepalkan tangan mereka, mereka langsung melancarkan pukulan, dan dengan kekuatan tirani mereka, mereka dengan ganas menyerbu iblis darah. Boneka rune kecil berani menghentikan tubuh sejati. Iblis darah bahkan tidak melirik sedikitpun saat cahaya darah di sekitar tubuhnya melonjak dan meletus. Kekuatan tirani melonjak keluar, menyerbu ke segala arah. Kekuatan darah itu sangat kuat, dan sangat lengket. Bahkan jika boneka rune itu bersentuhan dengannya, mereka akan berhenti bergerak. Melihat itu, Blood Demon tidak tinggal diam, berubah menjadi cahaya merah, dan bergegas keluar. Tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal dingin ini, makanan lezat di luar lebih cocok untuk selera makannya. Lu Xiao dan yang lainnya saling memandang, dan mereka bisa melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Blood Demon ini benar-benar terlalu kuat, dan dalam tahap bela diri sejati, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Ah, ah, pada saat ini, di luar benar-benar kacau, semua orang berteriak dan berlari ke segala arah. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, kekuatan Blood Demon ini begitu kuat, mereka bukan lawannya. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Menurut perkiraannya, kekuatan Blood Demon ini setidaknya setara dengan ahli di Empyrean ke-8 dari tahap bela diri sejati, dan keberadaan tingkat ini, di antara orang-orang yang telah memasuki alam rahasia bulan mendalam, tidak ada yang bisa menandinginya. Keberadaan yang mengerikan seperti ini hanya bisa disingkirkan ketika para anggota kekuatan super secara pribadi melakukan gerakan mereka. Lu Xiao, taruh kuncinya. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, mengejutkan Wu Chen dan yang lainnya. Wu Chen mendongak dan melihat Lu Xiao telah meraih kunci sementara semua orang lengah. Pada saat itu, Blood Demon telah melarikan diri dari kunci. Tanpa pilar cahaya sebagai perlindungan, kunci itu tidak akan bisa dipegang oleh siapapun lagi. Dan sebelum ini, Lu Xiao telah berencana untuk menyelamatkan Pang Tong, jadi dialah yang paling dekat dengan kunci itu. Sementara semua orang masih tenggelam dalam kegelapan Blood Demon, dia meraihnya. Huff, Lu Xiao mendengus dingin, dia telah menghabiskan banyak usaha dan akhirnya mendapatkan kuncinya. Karena kau tidak mau menyerahkannya, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Tanpa ragu, Ye Kai dan Kian Tang menyerang dengan tegas. Energi yang kuat meledak keluar seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah. Melihat itu, Lu Xiao tidak berani tinggal, dan segera bergegas keluar. Orang-orang di sini, semuanya kuat, metode mereka sangat kejam, dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan begitu banyak orang. Namun, selama dia bisa memasuki kelompok boneka Rune, itu akan jauh lebih mudah, karena boneka Rune akan membantunya menghalangi orang-orang ini, dan dengan itu, akan relatif lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Orang ini, apakah dia juga ingin memasuki kelompok boneka Rune? Melihat arah Lu Xiao, Wu Chen segera memahami rencananya. Sebenarnya, mereka telah merencanakan rute pelarian untuk merebut harta karun di hati mereka, itu hampir persis sama dengan rencana Lu Xiao, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Hentikan dia segera, jangan biarkan dia memasuki kelompok boneka Rune. Seketika, semua orang bergerak, kekuatan yang mengerikan menyapu seperti gelombang dan menyerang Lu Xiao dengan ganas. Kekuatan tirani itu membentuk empat penghalang yang menjebak Lu Xiao, mencegahnya melarikan diri. Sialan! Ekspresi Lu Xiao berubah drastis. Dia sekarang kurang dari lima kaki dari boneka Rune, dan dengan kecepatannya, lima kaki akan tiba dalam sekejap mata. Sayangnya, dia hanya berjarak lima kaki darinya. Namun, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Melihat kerumunan itu menyerangnya dan menghalangi jalannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Auranya melonjak keluar saat ledakan kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya. Sebagai empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, Lu Xiao juga sangat kuat. Energi yang kuat terus melonjak dan meledak dengan cara yang gila, mengguncang penghalang sampai-sampai tidak bisa berhenti bergetar dan tidak bisa menahan kekuatan sama sekali. Perkuat kekuatannya, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Melihat penghalang itu bergetar, Yekai dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, segera meningkatkan kekuatan mereka untuk mencegah Lu Xiao melarikan diri. Yekai, Kian Tang, apakah kalian benar-benar ingin menghentikanku? Lu Xiao berteriak, dia sangat marah. Yekai berkata, Lu Xiao, letakkan kuncinya, kamu tentu saja bisa pergi, kami pasti tidak akan menghentikanmu. Mereka hanya peduli dengan kunci di tangan Lu Xiao. Kamu menginginkan kuncinya. Dalam mimpimu, Lu Xiao juga sangat kasar. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan kunci ini, bagaimana dia bisa dengan mudah memberikannya. Karena kamu tidak mau menyerahkan kuncinya, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Hanya ada empat orang yang benar-benar mengepung Lu Xiao, dan selain keempat orang ini, ada dua orang lain yang tidak ikut mengepung. Akan tetapi, mata mereka selalu tertuju pada Lu Xiao, dan saat ada gerakan, mereka akan segera bertindak dan merampas kunci itu. Kau tidak mau melepaskannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mata Lu Xiao menampakkan senyum kejam, karena orang-orang ini tidak akan melepaskannya, dan bertekad untuk melawannya sampai mati, maka dia tidak takut. Kapak giyok darah, Lu Xiao berteriak, setelah itu, semburan cahaya terang keluar dari tubuhnya, seperti matahari kecil, semburan kekuatan tirani meledak, menyapu ke segala arah. Bermutu tinggi, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Xiao akan menggunakan tingkat tingginya juga. Karena kalian semua ingin mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Sambil memegang kapak giyok darah, Lu Xiao mengayunkannya, kekuatan dahsyat itu, dalam sekejap, meletus seperti gunung berapi yang meletus, menyerbu tanpa ampun ke arah Kiantang. Melihat Lu Xiao menyerangnya, Kiantang terkejut, ia tidak pernah menyangka bahwa target pertama Lu Xiao adalah dirinya. Namun, ia bukanlah orang biasa. Dengan teriakan keras, semburan cahaya dahsyat meletus dari tubuhnya, dan kekuatan yang sangat dahsyat meletus, berubah menjadi tombak. Tombak ini memancarkan aura yang ganas, dan jelas bahwa itu juga merupakan harta roh bermutu tinggi. Melihat harta bermutu tinggi di tangan mereka, mata Wu Chen menyala dengan penuh semangat. Dengan begitu banyak harta bermutu tinggi, jika semuanya dilahap oleh pisau pembunuh naga, maka kekuatan pisau pembunuh naga itu pasti akan meningkat pesat juga. Lu Xiao, jangan berpikir bahwa kaulah satu-satunya yang memiliki harta bermutu tinggi, aku juga memiliki harta bermutu tinggi. Kian Tang berteriak, ia mengaktifkan tombak harta karun itu dan melemparkannya dengan ganas. Bang, dua orang tingkat tinggi itu bertabrakan dan kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap. Seperti badai yang sangat deras, menyapu ke segala arah. Cepat, mundur. Lu Xiao dan Kian Tang sama-sama ahli di alam empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, jadi kekuatan mereka sangat mengerikan. Ketika mereka menggunakan kekuatan tingkat tinggi untuk menyerang, kekuatan mereka sangat mengerikan, dan bahkan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Kekuatan yang dahsyat saling menyerang dan berguncang dengan hebat. Penghalang di sekitarnya tidak bisa berhenti bergetar dan dengan sangat cepat tidak dapat menahannya lagi dan mulai retak. Penghalang itu hancur. Melihat penghalang itu hancur, beberapa dari mereka berteriak bahwa situasinya tidak baik. Penghalang itu adalah metode yang mereka gunakan untuk menjebak Lu Xiao, dan sekarang setelah penghalang itu hancur, mereka tidak memiliki cara untuk mengendalikan Lu Xiao lagi. Sosok Lu Xiao gemetar, dia dipaksa mundur beberapa langkah, kekuatan di tubuhnya melonjak, goncangan itu tidak berhenti, jika bukan karena kultifasinya yang kuat, dia tidak akan mampu menahannya. Lu Xiao menarik nafas dalam-dalam, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan bergegas keluar. Tidak ada waktu untuk terbuang, dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Tidak bagus, dia ingin melarikan diri, cepat hentikan dia. Ye Kai dan yang lainnya dengan cepat mengerti apa yang dipikirkan Lu Xiao, dan tanpa bisa peduli dengan apapun, mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikannya. Lu Xiao tersenyum tipis, dia sudah sangat dekat dengan distrik boneka Rune dan hanya butuh sedetik untuk masuk. Jika orang-orang ini ingin menghentikannya, itu sudah mustahil. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat menerjang ke arahnya, menyebabkan keinginannya gagal sekali lagi. Karena dihentikan, Lu Xiao menjadi marah dan meraung, Fengke, kau ingin menghentikanku juga. Fengke adalah salah satu dari dua orang yang tidak ikut menjebak Lu Xiao sebelumnya. Dia telah diam-diam memperhatikan situasi yang berkembang, dan sekarang setelah Lu Xiao berhasil menembus penghalang, dia segera mengambil tindakan. Dia tahu, jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, semuanya akan terlambat. Letakkan kuncinya. Fengke telah menunggu dengan susah payah sampai sekarang. Dia pasti tidak akan menyerah. Jika kau menginginkan kuncinya, mari kita lihat apakah kau mampu melakukannya. Sambil memegang kapak giok darah, Lu Xiao melancarkan serangan ganas. Kapak giok darah yang kuat itu menebas dengan ganas, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, saat ia dengan kejam menyerbu ke arah Fengke. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan kunci itu, jadi jika ada yang berani merebutnya, ia akan bertarung dengan nyawa mereka. Fengke bukanlah orang biasa, saat melihat serangan Lu Xiao datang ke arahnya, dia tidak berkata apa-apa, dan segera mendesak harta karun spiritualnya untuk melakukan serangan yang tak tertandingi, bertabrakan dengan Lu Xiao secara langsung tanpa sedikit pun rasa takut. Bang, kedua makhluk tingkat tinggi itu saling menyerang lagi. Gelombang energi yang kuat meledak dari titik benturan dan membentuk gelombang kejut yang melesat ke segala arah. Tubuh Lu Xiao bergetar dan darah di tubuhnya bergetar. Darah mengalir deras tanpa henti dan akhirnya, dia tidak bisa lagi menahannya saat dia memuntahkan seteguk besar darah. Betapa menyebalkannya, Lu Xiao sangat marah sehingga dia tidak bisa memarahi mereka. Dia bertarung melawan dua empirean ketiga dari tahap bela diri sejati satu demi satu, dan bahkan dia sendiri tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Namun, dia tidak berani berlama-lama. Dia harus meninggalkan tempat ini lebih awal. Tidak akan terlambat untuk menemukan orang-orang ini satu persatu dan menyelesaikan dendamnya setelah dia membuka perbendaharaan dan memperoleh kekuatan besar. Pada saat ini, gelombang kuat ki pedang menyapu ke arahnya dengan gila. Itu adalah aura bilah yang mengerikan, yang mampu membelah langit dan membelah bumi. Kekuatannya sangat mengerikan. Tidak bagus. Lu Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan ini benar-benar mengerikan, sampai-sampai tidak sedikit pun lebih lemah darinya, Fengke, dan yang lainnya. Dia telah kehilangan banyak kekuatan dalam pertarungan sebelumnya dengan Kian Tang dan Fengke, dan kekuatan barunya belum dilepaskan. Oleh karena itu, dia saat ini dalam kondisi yang lemah. Kapak Giok Darah Dia terpaksa mengacungkan kapak Giok Darah sekali lagi untuk mengandalkan kekuatan kapak Giok Darah untuk memblokir serangan bilah yang sangat kuat ini. Namun, seperti yang ditakutkannya, energi di tubuhnya telah terkuras terlalu banyak dalam pertempuran sebelumnya, dan dia tidak punya cukup waktu untuk beristirahat. Mengenai energi spiritual, dia saat ini dalam keadaan kekurangan, sementara Wu Chen, di sisi lain, menunggu dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Kekuatannya sudah mencapai puncaknya dan telah tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Ah, Lu Xiao hanya mampu bertahan sebentar, lalu ia tak mampu lagi bertahan. Ia menjerit, dan tubuhnya diiris-iris oleh Wu Chen. Akhirnya ia mati. Melihat Lu Xiao telah mati, Wu Chen menghela nafas lega. Ia telah merencanakannya sejak lama, dan sekarang akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Namun, pada saat yang sama, ia tidak berani tinggal terlalu lama, karena di belakangnya masih ada Ye Kai dan yang lainnya yang menatapnya dengan penuh nafsu. Setelah meraih cincin penyimpanan Lu Xiao, Wu Chen berlari. Ia bahkan tidak repot-repot mengambil kapak Giok Darahnya, dan langsung menyerbu ke arah kelompok boneka rune. Sialan, Ye Kai, Kian Tang dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah berusaha sekuat tenaga, mereka akhirnya akan dimanfaatkan dan mendapatkan kunci dari Lu Xiao. Pergi, kejar dia. Di antara mereka yang sedikit, yang paling marah tentu saja Feng Ke. Seperti Wu Chen, dia tidak ikut serta dalam memasang penghalang untuk menghentikan Lu Xiao. Ketika dia melihat Lu Xiao telah melarikan diri, tanpa berkata apa-apa, dia langsung melancarkan serangan, ingin mengambil inisiatif dan merebut kunci terlebih dahulu. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, semuanya sia-sia dan bahwa dia telah menjadi orang berikutnya, bagaimana mungkin dia tidak marah, bagaimana mungkin dia tidak marah. Bam! Saat Wu Chen memasuki area boneka rune, bahkan sebelum dia bisa berdiri tegak, boneka rune di sekitarnya segera menyerbu keluar. Sebuah tinju kuat yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dengan ganas menyerbu, ingin menghancurkannya. Perisai emas Wu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera mengaktifkan perisai emasnya. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya melonjak dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, membentuk perisai merah keemasan. Bang! Tinju boneka rune itu mendarat dengan keras di perisai emas itu. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak keluar, mengguncang seluruh perisai emas dan menyebabkannya bergetar hebat. Perisai itu hampir hancur berkeping-keping. Ayo pergi! Setelah memblokir pukulan boneka rune itu, Wu Chen tidak berani tinggal, dan segera bergegas keluar, sosoknya melesat seperti angin. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Di belakang mereka, Ye Kai, Kian Tang, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah memasuki kelompok boneka rune, Wu Chen masih bisa bergerak dengan kecepatan secepat itu. Namun, mereka bukan orang biasa. Melihat kecepatan Wu Chen yang cepat, mereka tidak peduli tentang hal lain, dan segera menggunakan keterampilan pamungkas mereka untuk menerobos boneka rune di sekitarnya, mencoba yang terbaik untuk keluar secepat mungkin. Tinju Phoenix emas. Wu Chen berteriak, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Energi yang sangat kuat, meledak dengan dahsyat seperti badai yang sangat deras, menyapu ke arah boneka rune di depannya. Boneka rune ini sangat kuat, mencapai empirean keempat dari tahap bela diri sejati. Tinjunya yang kuat mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Bang, sebuah pukulan yang mengerikan mendarat dengan keras di tinju boneka rune. Seketika, kekuatan yang sangat kuat meledak sebagai energi yang ganas yang menyerang ke segala arah. Pukulan ini mengandung 100% kekuatan Wu Chen. Kekuatan tinju yang kuat, kekuatan ledakan yang ganas. Wu Chen menarik napas dalam-dalam, pukulan yang begitu ganas memiliki beberapa efek padanya, kekuatan itu melonjak melalui tubuhnya seperti gunung berapi, siap meletus. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan situasinya sendiri. Setelah mengatur napasnya, dia bergegas keluar, dia tidak berani tinggal di belakang, karena saat dia berhenti, orang-orang di belakangnya akan segera mengejar dan memberinya serangan yang mematikan, seperti yang dia lakukan ketika dia membunuh Lu Xiao. Anak ini, bagaimana mungkin kekuatannya begitu kuat? Di belakangnya, Ye Kai dan yang lainnya tercengang, mereka belum pernah mendengar, bahwa seorang kultifator dengan empirean pertama dari tahap bela diri sejati benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat, boneka rune di tempat ini benar-benar kuat, dan bahkan jika itu mereka, berurusan dengan mereka tidak akan menjadi tugas yang mudah, tetapi Wu Chen masih dengan paksa bergegas keluar, seolah-olah dia tidak berani mempercayainya. Sepanjang jalan, dia terus menyerang. Wu Chen tidak tahu berapa banyak tinju yang telah dia terima dari boneka rune, dia juga tidak tahu berapa banyak tulang yang telah dia patahkan. Begitu saja, dia menyerang tanpa tanda-tanda berhenti. Akhirnya, dia melewati kelompok boneka rune. Aku akhirnya keluar. Wu Chen terengah-engah. Pengalaman tadi sangat berbahaya baginya, seperti melewati hutan peluru. Itu sangat menakutkan. Meskipun dia telah melewati kelompok boneka rune, Wu Chen tidak berani bersantai, karena masih ada orang yang mengejarnya. Dia harus bergegas dan memanfaatkan momen ketika boneka rune menghalangi mereka, untuk segera bergegas keluar dan pergi secepat mungkin, semakin jauh semakin baik. Dengan sekejap, Wu Chen tidak berhenti, dan segera bergegas keluar, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Betapa menyebalkannya, Kian Tang dan yang lainnya sangat marah, mereka telah bersusah payah untuk mencuri kunci, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Bocah, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kunci ini pasti milikku, Ye Kai. Ye Kai berkata dalam hatinya, tatapan menyeramkan muncul di matanya. Mengepalkan tinjunya, dia berteriak keras, dan kekuatan yang sangat kuat meledak keluar. Ini, teknik transformasi darah. Ekspresi kerumunan berubah drastis. Transformasi darah adalah teknik terlarang. Meskipun dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan seseorang secara drastis, ada harga yang harus dibayar. Namun, Ye Kai saat ini tidak peduli dengan semua ini. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah untuk bergegas keluar secepat mungkin dan mengejar Wu Chen sesegera mungkin. Ah, sambil mencengkeram tinjunya, Ye Kai meraung dengan keras, dan dengan kejam menghantamkan tinjunya. Kekuatan tinju ini sangat tirani, dan kekuatan tinju yang mengerikan, yang membawa kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan, menyerbu keluar dengan ganas. Boneka rune di sekitarnya tidak dapat menahan tinju ini dan terlempar. Beberapa boneka rune yang lebih lemah bahkan hancur. Terlalu sombong. Kian Tang dan yang lainnya tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah menggunakan keterampilan transformasi darah, Ye Kai benar-benar akan menjadi sekuat itu. Hancurkan untukku. Sambil mencengkeram tinjunya, Ye Kai bergegas keluar. Kecepatan dan kekuatannya meningkat pesat dan menghilang dengan cepat. Dia mengejar Wu Chen. Kian Tang dan yang lainnya saling memandang, dan mendesah, betapa mahalnya harga yang harus dibayar, apakah pantas untuk mengejar sebuah kunci. Di luar, Wu Chen masih terbang. Setelah terbang selama jangka waktu yang tidak diketahui dan merasakan bahwa tidak ada yang mengejarnya, dia berhenti dan mendarat di tanah. Ketika dia mendarat, dia langsung merasakan gelombang rasa sakit yang menyakitkan. Ini benar-benar merepotkan. Wu Chen tahu bahwa luka-luka di tubuhnya meledak. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan menelannya. Setelah memakan pil itu, Wu Chen mulai memeriksa cincin penyimpanan lainnya, yaitu cincin penyimpanan Lu Xiao. Sebelumnya, dia melihat bahwa Lu Xiao telah meletakkan kunci di dalam cincin penyimpanan, tetapi untuk amannya, dia memutuskan untuk memeriksa apakah kuncinya ada di dalam, dan juga melihat seperti apa harta karun lainnya. Dengan sangat cepat, Wu Chen melihat kuncinya, dan kunci itu tergeletak dengan tenang di suatu tempat. Melihat ini, Wu Chen menghela nafas lega, untungnya, kuncinya ada di dalam, jika tidak, dia akan benar-benar tertekan sampai mati. Mengalihkan pandangannya dari kunci, Wu Chen ingin melihat sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba, dia merasakan energi yang kuat dan familiar mengalir ke arahnya dengan kecepatan tinggi, membuatnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera menarik kesadarannya kembali dari cincin penyimpanan, mengangkat kepalanya, ekspresinya segera menjadi berat. Di langit, sebuah sosok terbang cepat dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, sosok itu telah bergegas. Bocah, cepat serahkan kuncinya. Yekai turun dan berteriak. Kecepatan orang ini sangat cepat, jika dia tidak menggunakan transformasi darah, dia tidak akan mampu mengejar kita. Namun untungnya, dia berhasil mengejar. Apakah kamu sendirian? Saat dia menyebarkan kekuatan jiwa, Wu Chen mengamati di belakang Yekai, tetapi tidak menemukan siapapun, jadi kemungkinan besar orang ini mengejarnya sendirian. Cukup bagiku sendiri. Selama dia menggunakan kekuatan penuhnya, seorang Wu Chen pasti mudah dihadapi. Jika ada orang lain yang hadir, dia tidak akan berani menggunakan kekuatan penuhnya lagi, karena dia harus mengurus semua orang, dan melihat apakah mereka akan melancarkan serangan diam-diam padanya. Cukup. Mata Wu Chen terkulai. Orang ini benar-benar sombong, dia pikir dia bisa menghadapinya sendiri. Jika memang begitu, maka dia akan melihat, bagaimana orang ini bisa mengatasinya. Kuncinya ada di cincin penyimpananku. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, datanglah dan dapatkan itu. Mengangkat tangan kanannya dan melambaikan cincin penyimpanan, mata Yekai perlahan mulai fokus. Di antara cincin penyimpanan, tidak hanya ada satu kunci itu, ada juga hampir semua harta karun di tubuh bocah ini dan Lu Xiao. Harta karun itu hampir semuanya tak ternilai harganya, bahkan orang seperti dia akan tergoda olehnya. Kalau begitu, besiaplah untuk mati. Yekai berteriak, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan kekuatan tinju yang mengerikan, dengan kekuatan yang terasa seperti dapat menghancurkan segalanya, menghantam dengan ganas ke arah Wu Chen. Wu Chen tersenyum, tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Ledakan. Ledakan. Sebuah pukulan dahsyat saling bertabrakan dengan dahsyat, dan segera, gelombang kekuatan yang mengamuk meletus dari pusat tabrakan. Itu seperti badai dahsyat yang menyapu ke segala arah. Setelah menghancurkan kekuatan tinju Yekai dengan sebuah pukulan, tubuh Wu Chen bergetar dan gelombang kekuatan yang melonjak keluar. Cahaya keemasan yang cemerlang terus-menerus melesat keluar dengan eksplosif, seperti matahari keemasan kecil. Teknik tubuh emas abadi. Mengedarkan teknik tubuh emas abadi, cahaya keemasan yang cemerlang terus-menerus melesat keluar, membentuk kekuatan dahsyat yang mengalir ke tangan Wu Chen, menyebabkannya berubah menjadi emas, seolah-olah terbuat dari emas. Pada saat yang sama, formula Phoenix api di tubuhnya mulai beredar dengan panik. Gelombang demi gelombang energi yang kuat meledak keluar dari dantiannya dan langsung membubung ke langit. Di sisi lain, ekspresi Yekai tampak berat, merasakan energi yang kuat datang dari tubuh Wu Chen, ketenangan dari sebelumnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Wu Chen akan memiliki kekuatan yang begitu kuat, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Tinju Phoenix emas. Wu Chen berteriak, mengepalkan tinjunya, kekuatan tinju yang kuat, meletus dengan ganas. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar, ruang bergoyang, seolah-olah dia tidak dapat menahan kekuatan itu, dan akan meledak. Melirik Yekai, Wu Chen tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pukulan dengan ganas, menyebabkan kekuatan tinju yang sangat kuat meledak seketika, seperti matahari yang meledak, kekuatannya benar-benar mengguncang bumi. Kelopak mata Yekai berkedut, dia pernah melihat pukulan Wu Chen sebelumnya, kekuatannya sangat mengerikan, bahkan rune pupet yang sekuat ahli di Empirean keempat dari tahap bela diri sejati terdorong mundur, dan sekarang, ketika dia benar-benar merasakan kekuatan pukulan ini, dia menyadari betapa mengerikannya kekuatan sebenarnya dari gerakan ini. Menghadapi keterampilan pamungkas yang begitu kuat yang dapat mengusir ahli di Empirean keempat dari tahap bela diri sejati, bahkan Yekai tidak berani ceroboh. Dengan teriakan keras, gelombang kekuatan yang melonjak keluar dari tubuhnya, seperti tsunami, itu menelan seluruh dunia. Pada saat ini, dia telah memutuskan untuk menggunakan teknik pamungkasnya. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan kuncinya, dan dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke tangan Wu Chen. Tinju tiran langit, Yekai berteriak, dan Tian dalam tubuhnya bergejolak, dan kekuatan yang mengamuk melonjak keluar. Tinju tiran misterius adalah satu set teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut dan sangat kuat. Di bawah serangan Tinju itu, Tinju itu tak terhentikan, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sambil mencengkeram Tinjunya, Yekai meninju. Tinju yang kuat, meletus seperti badai yang dahsyat, menelan seluruh ruang. Bang, sebagai Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, Yekai secara alami memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ketika dia meninju, kekuatan Tinju itu memenuhi udara. Bum, dan Tinju Yekai bertabrakan bersama saat gelombang energi yang melonjak meletus dari pusat tabrakan, menyapu ke segala arah. Setelah itu, suara tumpul terdengar. Wu Chen dan Yekai tampaknya telah menderita semacam serangan yang kuat, karena mereka dipaksa mundur, serangan ini tampaknya tidak memiliki keuntungan sama sekali. Anak ini, setelah bertukar dua pukulan dengan Wu Chen, Yekai menemukan bahwa kekuatan Wu Chen sangat mengerikan, luar biasa kuat. Kekuatan yang kuat ini telah jauh melampaui tingkat kultifasinya, dan bahkan ahli dari beberapa empirean ketiga dari tahap bela diri sejati tidak sekuat Wu Chen. Yekai benar-benar tidak berani percaya bahwa kekuatan sekuat itu ada di tubuh Wu Chen. Dia akhirnya mengerti bahwa Lu Xiao pernah memberi tahunya untuk berhati-hati terhadap niat orang ini. Ternyata orang ini telah menyembunyikan kekuatan yang begitu mengerikan di permukaan. Dari kelihatannya, jika dia tidak menggunakan beberapa metode yang kuat, dia benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun pada orang ini. Gada Anti Sihir Yekai berteriak, bola cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan perlahan-lahan naik. Cahaya itu menyilaukan dan menyilaukan, secara bertahap berubah menjadi kartu truf hitam, muncul di tangan Yekai. Nak, ini adalah gada anti sihir tingkat tinggi milikku. Tidak memalukan bahwa kamu dikalahkan oleh harta ini. Yekai tersenyum tipis. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa membuatnya menggunakan gada anti sihir karena kultivasi dan kekuatannya sudah sangat kuat sejak awal. Itu jauh di luar imajinasinya dan orang-orang biasa tidak akan mampu melawannya. Sekarang, dia telah menggunakan gada anti sihir. Bagi bocah ini, ini adalah jenis kemuliaan tertinggi. Sambil memegang gada anti sihir, Yekai dengan cepat menyerbu keluar. Gada anti sihir itu dengan kejam menyapu dengan energi mengerikan yang meletus keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya segera hancur, membentuk badai yang dengan kejam menyerang Wu Chen. Ekspresi Wu Chen tidak berubah. Meskipun menghadapi serangan kelas atas Yekai, dia tetap tidak merasa takut. Mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan yang cemerlang meledak keluar, menyebabkan seluruh tinjunya berubah menjadi emas murni. Energi tirani merembes keluar, menghancurkan semua yang ada di ruang itu. Mengepalkan tinjunya, gerakan Wu Chen tidak berubah. Dia meninju dengan ganas, dan benar-benar menggunakan tinjunya untuk melawan gada anti sihir Yekai. Ledakan, serangan kuat itu bertabrakan sekali lagi, dan kekuatan yang sangat kuat meletus. Itu sangat menakutkan, memusnahkan segalanya. Kekuatanmu, melihat bahwa Wu Chen benar-benar telah memblokir gada anti sihirnya dengan tinjunya, seluruh wajah Yekai berubah drastis. Orang harus tahu bahwa dirinya yang sekarang telah menggunakan teknik transformasi darah, dan kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan ahli dari Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati bukanlah lawannya. Namun, bahkan dirinya yang sekarang, setelah menggunakan serangan kelas atas, masih tidak dapat mengalahkan Wu Chen. Lebih jauh, yang paling mengejutkan adalah bahwa kultivasi sejati Wu Chen, hanya pada tingkat Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati. Empyrean pertamanya dari tahap bela diri sejati, memiliki Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, dan bahkan kekuatan yang melampaui mereka yang berada di Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bukan hanya kamu yang memiliki harta karun spiritual tingkat tinggi. Wu Chen tersenyum, bola cahaya yang menyilaukan juga meledak keluar dari tubuhnya. Yang menyertai kekuatan yang kuat ini adalah kibilah tirani yang menelan seluruh langit seperti lautan badai. Cahaya itu menyilaukan, menyilaukan, dan perlahan berubah menjadi pisau ilahi, melayang di atas kepala Wu Chen. dan perlahan berubah menjadi pisau ilahi, dan perlahan berubah menjadi pisauan. Terima kasih.